Ketika sebuah brand smartphone meluncurkan seri terbaru, pasti antara yang varian standar dengan yang varian pro-nya, nah yang varian standarnya ini pasti dianggap sebelah mata ketimbang varian pro-nya. Tapi berbeda di Realme 6 series kali ini, khusus untuk Realme 6 itu speknya nggak bisa dianggap remeh loh guys. Mau tau kenapa? Di video kali ini saya akan jauh lebih dalam kupas tuntas untuk Realme 6, so stay tune terus. Oke, yang pertama kita bahas bodinya dulu guys. Realme 6 punya back cover yang desain warnanya terinspirasi dari komet yang membelah langit malam yang gelap. Warna yang saya pegang ini adalah warna putih komet, yang permukaannya dikasih finishing glossy. Layarnya punya ukuran 6,5 inci, beresolusi 2400 x 1080 Full HD+, panelnya IPS LCD dengan aspek rasio mencapai 90,5% dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sama seperti Realme 6 Pro, layar Realme 6 menggunakan 90Hz Ultra Smooth Display 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan laju pengambilan sampel 120Hz, menghasilkan pengalaman visual yang mulus dan halus dari setiap gesekan layar. Jadi, untuk penggunaan kesehariannya sih saya udah cukup puas dengan Realme 6. Nah, kalau berbicara soal jeroan, seperti yang udah saya bilang tadi, Realme 6 punya chipset yang nggak bisa dianggap remeh. Gimana nggak? Realme 6 diotaki Helio G90T 12nm Octa-Core up to 2,5 GHz dengan GPU ARM G76 yang dirancang khusus untuk pecinta game mobile. Dengan kombinasi dapur pacu yang udah saya sebutkan tadi, membuat Realme 6 lebih kuat dan efisien, sehingga bisa memberikan pengalaman gaming smartphone yang luar biasa. Unit yang saya pegang ini adalah yang varian RAM 8GB, dan sebenarnya ada varian RAM 4GB sih, dengan harga yang lebih murah pastinya. Saya coba mainkan PUBG Mobile di hape ini, settingan yang disarankan itu adalah dengan grafik XD dan frame rate high. Gimana? Mantap nggak tuh? HP 3 jutaan, settingan bawaan PUBG-nya bisa seperti ini. Lalu saya juga coba jalankan Asphalt 9. Setelah saya mainkan kurang lebih 5 putaran secara non-stop, masih lancar dan nggak kerasa ada stutter ataupun nge-lag sama sekali. Kita beralih ke sektor kamera. Realme 6 mengusung setup kuat kamera terbaru. Terdiri dari kamera utama 64MP ISOCELL GW1-F1.8, lensa ultra-wide angle 119 derajat beresolusi 8MP f2.3, lensa makro 2MP, serta lensa portrait 2MP f2.4. Untuk hasil foto di kondisi yang cukup cahaya, tone warnanya itu terasa pas, nggak terlalu gonjreng tapi nggak kelihatan pucet juga. Dynamic range-nya juga menurut saya cukup luas, apalagi kalau fitur chroma boost-nya ini diaktifkan. Dapat menghasilkan foto yang bisa langsung saya bagikan ke media sosial bahkan tanpa editing. Gak cuma di lensa utama, di lensa ultra-wide, fitur chroma boost-nya ini juga bisa diaktifkan. Lensa ini emang nggak setajam lensa utama ya guys, tapi sangat berguna sih untuk foto pemandangan ataupun landscape. karena dia punya cakupan yang sangat luas. Setelah itu juga ada lensa makro, jadi di saat objek foto yang mau kita ambil terlalu dekat, dan lensa normalnya udah nggak bisa fokus lagi, di situ kita bisa menggunakan lensa makronya ini. Nah, kalau untuk urusan foto di malam hari, Realme 6 ini fotonya udah terhitung bagus. Tapi, kalau dirasa masih kurang, kalian bisa menggunakan mode nightscape, yang membuat warnanya menjadi tetap bagus dan bisa mengurangi noise. Berbicara soal fitur video, Realme 6 juga punya fitur video yang sudah cukup lengkap. Adanya stabilisasi video UIS, video ultra wide angle, video efek bokeh real time, 4K 30fps, dan slowmo 1080p 120fps. Nah, untuk beberapa fitur emang masih absen, tapi saya denger dari pihak Realme-nya sih, nanti akan tersedia dalam update software ke depannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan berikut saya sajikan beberapa hasil untuk fitur yang sudah tersedia untuk saat ini. Ya, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 6. ini saya pakai di resolusi 1080p 30fps. Gimana guys hasilnya? Nah, kalau ini adalah contoh perekaman menggunakan resolusi 1080p 60fps guys. Ya, ini kita jalan-jalan sambil berjemur di bawah terik matahari ya. Sesuai anjuran pemerintah. Ya, kita ikutin aja lah. Sambil ngetes video dari hape ini. Kalau ini adalah contoh perekaman menggunakan resolusi 4K 30fps. Ya, ini tentunya hasilnya pasti lebih tajam, cuma memang tidak ada apa ya, atau mungkin memang lebih nggak stabil ya, daripada tadi yang 1080p 60 atau 30fps. ini pasti lebih gonsangannya lebih terasa ya guys. Untuk kamera selfie-nya sendiri, Realme 6 hadir dengan kamera depan 16MP f2.0 yang sangat jernih. mendukung mode smart beauty, efek bokeh, dan lain-lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sektor video di kamera depannya juga terdapat sejumlah fitur yang masih cukup baru untuk saat ini, yaitu ada video efek bokeh real-time, perekaman video slow-mo 1080p 120fps, yang kabarnya juga akan tersedia di update software berikutnya. Nah, oke guys. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya Realme 6 dengan resolusi 1080p 30fps. Nah, ini kayaknya cuma satu fitur aja sih, cuma 1080p 30fps, karena memang nanti kabarnya dari orang Realme akan ada pembaruan atau software update biar dapetin fitur UIS, terus slow-mo juga kamera depan, sama efek bokeh real-time. Nah, jadi untuk sementara, hasilnya seperti ini dulu. Kalau untuk kelekapan lainnya sih, Realme 6 ini udah cukup lengkap. Kayak slot SIM-nya ini udah triple slot, jadi kalian bisa pake 2 SIM plus tambahan memori micro HD yang bisa di-up hingga 256GB. Performasi dikjari di samping bodinya juga cepet banget untuk buka tutup kunci layarnya. Berbicara baterai, Realme 6 punya kapasitas baterai yang sama dengan Realme 6 Pro, yaitu 4300mAh, yang adapter chargernya mengusung teknologi 30W flash charge dengan pengisian daya 5V 6A, yang diklaim bisa mengisi daya baterai hingga 100% dalam waktu 1 jam saja. Realme 6 juga sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 10, dengan fitur terbaru yang icon-iconnya terlihat lebih simpel dan lebih menyenangkan untuk digunakan. Oke, kesimpulan setelah HP ini saya pake kurang lebih 1 mingguan, Realme 6 bisa saya bilang HP 3 jutaan yang speknya paling tinggi saat ini. Karena, untuk HP di kelas 3 jutaan, saya ngerasa performa dari HP ini agak sulit dilawan oleh HP-HP sekelasnya. Dan, sangat jauh dari kesan biasa aja atau kita anggap remeh dibandingkan si kakaknya, si Realme 6 Pro. Tapi, itu sih menurut saya. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, jadi sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin pamit nudud diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.